Gua Selomang Leng Gua Selomang Leng merupakan objek wisata populer di kota Madia Kediri yang berada di utara kota, dan dilengkapi akses jalan raya yang mulus. Tersedia angkutan kota dan dekat dengan Universitas Kediri serta SMA Negeri 5 di kota Kediri. Dinamakan Selomang Leng dikarenakan lokasinya yang berada di lereng bukit. Selomang Leng artinya batu dan Mangleng artinya miring. Kira-kira 40 meter dari tanah terendah di kawasan. Gua ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar, sehingga tampak cukup menyolok dari kejauhan. Sepintas tidak ada yang istimewa di gua batu ini. Keunikan baru terlihat begitu mendekati pintu gua. Beberapa meter di bawah mulut gua terdapat beberapa bongkahan batu yang berserakan. Sebagian di antaranya terdapat pahatan, menandakan bahwa tempat ini sudah pernah disentuh manusia. Berbagai corak relief menghiasi dinding luar gua. Di antaranya ada yang berbentuk manusia. Menengok ke dalam gua. Suasana gelap bulita dan aroma dupa yang cukup menyengat datang menyambut pengunjung. Tidak heran bila ada beberapa pengunjung yang takut atau berpikir panjang sebelum memutuskan untuk memasukinya. Kesan mistis terasa kental sekali saat berada di dalamnya. Beberapa pengunjung tampak buru-buru keluar setelah tidak lama memasuki ruang. Dikarenakan tidak kuat dengan aroma dupa yang menyengat. Gua yang terbuat dari batuan andesit ini menjadikannya kedap air. Tidak ada stalaktit maupun stalagmit yang umum dijumpai pada gua-gua alam. Terdapat tiga ruangan dalam gua. Dari pintu masuk kita akan tiba di ruangan utama yang tidak begitu lebar dengan sebuah pintu kecil di sisi kiri dan kanan untuk menuju ruangan lain dari dalam gua. Di dalam gua ini banyak sekali dijumpai relief yang menghiasi dinding gua. Diperlukan penerangan tambahan untuk bisa melihatnya dengan jelas. Pengunjung bisa menggunakan sinar lampu dari telepon genggam yang bisa difungsikan sebagai lampu penerangan. Pada dasar lantai banyak sekali ditemukan bunga-bunga sesajen berwarna merah dan kuning yang masih segar. Suatu pertanda bahwa tempat ini cukup sering digunakan untuk mengasingkan diri, bertapa atau tirakat bagi kalangan masyarakat tertentu. Memasuki ruangan sebelah kiri dari pintu masuk gua. Pengunjung mesti sedikit merangkak dikarenakan ukuran pintunya yang cukup kecil. Ketika mencoba memasuki ruangan tersebut, praktis cahaya yang ada semakin minim dikarenakan tidak adanya penerangan pada ruang tersebut. Ditambah ruangannya yang kecil dengan atap yang rendah sehingga kesan sempit dan sumpek mendominasi suasana dalam ruangan tersebut. Sulit sekali untuk melihat apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Tepat bagian yang menonjol dengan cerukan kecil di bagian bawahnya, membentuk tungku. Sebatang dupa yang masih menyala tampak berada di dalam tungku tersebut, menebarkan aroma menyengat yang memenuhi seluruh ruangan. Relief-relief yang ada masih bisa terlihat cukup jelas untuk dinikmati. Dari cerita yang beredar, Gua Selomang Leng dulu pernah digunakan oleh Dewi Kili Suci sebagai tempat pertapaan. Dewi Kili Suci adalah putrimah kota Raja Erlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya. Dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa berata di Gua Selomang Leng. Terlepas dari gelap dan pengapnya suasana dalam gua, objek wisata Gua Selomang Leng patut dikunjungi saat Anda berada di Kediri. Tak jauh dari lokasi gua ini juga terdapat museum air langga yang merupakan museum purbakala yang bisa dikunjungi dan banyak sekali menyimpan benda-benda arkeologi berupa patung, arca, dan sekarang. Gua Selomang Leng diberi fasilitas lain seperti kolam renang dengan aneka wahananya dan juga arena bermain anak. Selain mengunjungi gua, pengunjung juga dapat sedikit olahraga dengan naik ke Gunung Mas Kumambang yang hijau dan asri. Serta banyak terdapat ayam hutan yang berada di samping museum air langga. Untuk naik gunung, pengunjung tidak perlu bersusah-susah karena telah dibangun tangga untuk naik ke atas. Atau pengunjung yang ingin mencoba tantangan dapat naik ke atas Gunung Klotok yang di puncaknya terdapat sumber mata air yang bernama Elo. Selain berwisata sejarah, pengunjung dapat berwisata outbound. Jadi badan bisa sehat dan wawasan akan sejarah pun bertambah. Sampai sejauh ini tidak ada upaya terencana dari instansi terkait untuk membuat situs Selomang Leng terpahami secara memadai oleh masyarakat yang berdiam di sekitarnya. Untuk kemudian memampukan mereka untuk melakukan pemeliharaan secara signifikan. Perhatian yang ada hanya ala kadarnya saja. Dalam banyak hal yang terjadi malah sebaliknya. Kawasan Selomang Leng sekarang ini justru lebih diriukan oleh berbagai macam kegiatan yang tidak hanya akan mengurangi respek masyarakat terhadap keberadaan situs. Namun juga mengancam keaslian dan keutuhannya. Keberadaan tempat hiburan, kolam renang, panggung hiburan dan sejenisnya, yang dibangun secara permanen hanya beberapa belas meter dari situs. Beberapa patung yang lenyap dan ditambal secara serampangan dengan menggunakan semen merupakan bukti nyata ancaman tersebut. Walaupun tidak jauh dari lokasi tersebut berdiri museum. Namun keberadaannya praktis tidak menggetarkan siapapun. Praktis tidak ada aksi-aksi, spektakuler. Pihak penanggung jawab temuan arkeologis tersebut untuk membuat situs Selomang Leng lebih bermakna bagi masyarakat dan bangsa ini.